Intro Aduh Gimana? Tumen banget sih, kita makan di restoran Biasanya juga makannya di tengah jalan Kok di pinggir jalan dong? Ya kalo di tengah jalan ketabrak Kalo lagi makan kayak gini, thank you lewat Wow! Kan biasanya emang kita malak supir-supir dulu Hahaha Iya kan? Eh tapi lu yakin ngajak kita makan disini Ntar kalo harganya kemahalan gimana lu? Akalain filmnya udah lapar dong, 3 juta Jadi kalo kayak gini, gampang Hahaha Aduh terlalu sombong, ya Allah malu Ya Allah malu aku Tapi kalo maksudnya kamu udah filmnya laris Kita dibeliinnya yang murah sih disini Ini mahal, Desi Ini mahal Ini ayam ini cuma ada disini Dan ini menu terbaik, menu rahasia Tidak pernah ada orang masa ayam ada tepung-tepung crispy seperti ini Ini menu terbaru Tapi kamu beli ayam gak beli nasi, pelit banget Eh kita gak boleh, kita harus diet karbo gitu Beras mahal Beras mahal Sekarang tau gak? Beras tuh mahal Bahkan dia ada di satu daerah Beras satu karung 1 juta Satu karung? Satu karung 30.000 kilo Satu juta beneran Beras apa tuh? Hah? Oh bukan tebak-tebakan gitu Jangan ini beneran Oh beneran Oh jangan-jangan itu beras sakti Beras 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 Itu kan tapi beras sakti Tak pernah berhenti Berdindak sesuka hati Berdindak sesuka hati Naikin harga juga sesuka hati Wuuu Ah Udah kayak gak ada terlibat dimana-mana Jadi aman ngomong gini Iya Atau juga emang juga gitu kan Tapi kalo maksudnya kamu pasenin makanan buat kita Kita belum liat menu Iya lagian ayam kayak gini Pasti ini kentaki pretrot-retrot kali Hahaha Apa gue beginian dong Ini cumi asam manis Cumi ah? Aduh Ini cuman asamnya Manisnya? Hahaha Aduh malu saya Hahaha Ya maksudnya kalo mau teraktif Tidaknya kita pilih sesuai yang kita mau Liat menu Ini kamu tau juga air ini Ini es kepala sekolah Hahaha Ini es kepala sekolah Tapi kalo nama-nama menu-menu yang lucu mah adanya disini Oh ada banyak tulisan-tulisan Boleh Ada nih Coba kita bacain ya Nih tuh Tuh apa itu Bross chicken bross spicy Kan harusnya bross kan Dada ya Aku itu juga gak ngerti sih Iya dia nulisnya Harusnya apa Harusnya apa sih Beras dada kan maksudnya Chicken bross spicy Oh berarti dada ayam pedas Iya Kalau kak Oki yang baca Padahal harusnya chicken bross Ini berarti chicken bross spicy tuh Berarti ayamnya agak jarang gitu Di spasi-spasi Enggak maksudnya Oki tadinya gak ngerti Gak tau gak aku Ya emas ini baca bukannya lucu jadi kasihan ya Aku gak tau bener Bross apa ya Bross dada Dada ayam Ini apa nih Black kopi Oh black kopi Bukan BLACK Black kopi Lemonade 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 kan harusnya lemonade Pakai D ya Harusnya ya Lemonade Lemonade Eh Lemonade Lemonade tuh ya Lemonade ya bukan Lemonade D belakangnya ya bukan Lemonade gitu Aduh maaa salah terus aku Kamu pikir ini ya kan pake tehnya ganti dia doa Iya Ini grantee 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 Alasanya grantee Ini berarti udah tua Teh udah tua Grantee 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 Bukan grandma N pada Iya tapi kan grandma gini kan tulisannya Iya benar juga sih Ini pake bahasa Inggris grantee Alasanya murah loh dunia murah Biasanya kan kalo udah bahasa Inggris mahal Oh iya Karena ini bahasa Inggrisnya salah Ese-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se- Buah ya. S-A-Fool, S-K-Lapah. Kok ini kurang kol-kolah nih berarti ini? Iya. Sepue, S-C-A-Fool, S-K-Lapah. Nah, itu campur. Dokter Nopo. Beret, 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 beret. Beret, 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 beret nasi. Beret, beret, beret nasi. Yang bawahnya kulit chicken. Yang kedua, ceker chicken. Ini bahasa Nenai. Siapa mau pakai bahasa Inggris? Eh udah, nggak usah pakai chicken. Ayam aja sih. Ceker ayam, kulit ayam. Prat ada lagi nggak? Prat ayam? Ayam goreng. Si, Bud, lihat kaki. S-U-D, lihat kaki. S-S-S-S-S-S-S-S-S-T-I-R-A-M. Kalau nggak, kalau nggak. Emang warga kita tuh seru-seru ya? Iya. Orang-orang kita tuh seru, kreatif banget. Ada menu janda baru. Janda baru apa? Kalau nggak tau, jantung, dada, babat, paru. Oh, jantung dada, babat, paru. Janda paru. Janda baru. Janda baru. Iya. Babat, paru. Babat, paru. Aku mau ngeluarin tapi nanti jadi kerjaan buat editor. Kenapa? Lebih. Ada menu nya l*****. Mbak Tyler Swift lagi seliwaran di dunia maya nih, karena menggelar konser selama 6 hari di Singapura. Bikin fans dari berbagai negara ikutan nge-ward tiketnya. Tapi dari sekian banyak fans Mbak Tyler, ada dari Mas Indonesia yang rela nemenin istrinya nonton konser loh. Aduh-duh-duh mau deh satu yang kayak gini dong. Oke selamat malam pemirsa yang ada di rumah kontrakan, rumah susun, rumah tetangga, rumah mantan, rumah-rumahan di Pasar Gembrong semuanya ya, pokoknya saat ini sekarang nyongnya udah ada di Singapura. Dan aku bener-bener gak nyangka, nyong gak nyangka bisa ada di Singapura. Pokoknya nanti wishlistnya aku ya, bakalan foto sama patung singa yang nganga itu, dan aku keramas di bawahnya. Dan sekarang aku udah melihat antusias dari para warga, dan disini kayaknya juga banyak nih warga-warga dari Jakarta yang mau nonton. Nih aku langsung siapa aja ya pemirsa, ayo-ayo. Mas, sini masuk cepetan. Kita lagi mau ngantri. Iya mau ngantri nih. Permisi. Aduh, Mas. Eh cepetan. Buruan dong, buruan dong. Buruan dong. Kita mau masuk. Maaf, Mas. Mbak, saya dari ini reporter bercanda, boleh maju bentar sedikit? Reporter. Reporter apa? Reporter bercanda. Oh, orang yang tukang ngerepotin. Makannya repotin. Bukan reporter. Bukan reporter. Bukan reporter, terus habis itu reporter. Ini saya dari reporter bercanda, mau ganggu waktunya sebentar boleh? Untuk wawah. Kita mau masuk. Ini masih panjang kok antriannya, Mas, Mbak. Ini soalnya dari tadi. Mbak, kamu ngapain lu? Lihat, lihat tuan, ngapain lu? Mami, Mami, gak usah marah. Iya, tapi gak usah marah. Ada TV, jadi ada kamera dia senyum gitu, Mbak. Oh, Mbak dari TV mana ya? Saya dari TV. Banjar negara ya? Eh bukan, Banjar negara mulu dari episode kemarin. Ini kalian dari Indonesia ya? Emang muka kita terlalu Indonesia ya? Kelihatan sih mukanya yang kena asap-asap, kenal foto aja. And hello, sorry. We are from Benzen. From mana? So, we are from West. West? West Jawa. West Jawa. West Jawa. West Jawa Barat. Jawa Barat. Banjeng. Banjeng. Kok dari Banten ngomong baik Banten? Bukan Banten. Bukan Banten. Banjeng. Ada sesuatu bahasa Inggris ini mukanya aja mirip ini penjual balon di Rengas Tengklop. I'm sorry yaa. I'm sorry yaa. Eh, wih, apa sebatas itu aja bahasa Inggris saya. Hahaha. Cuman I'm sorry dong yaa. Cuman belajar apologize yaa. Iya. Belajaran yaa. Kita nih udah proper kokoknya, aku juga udah buat baju demi istriku. Nah ini nih yang dari tadi saya pengen nanya, soalnya sangat mencolok daripada para penonton yang lain. Benar. Kan ada konsepnya yang Tyler Swift tuh summer dan lain-lain. Ini kenapa quotes gini, biar duit habis asal nggak tidur di luar. He-he. Maksudnya gimana itu mas? Karena kalau seandainya saya tidak menuhin kemampuan istri saya ini, saya tidur di luar. Iya. Di luar angkasa, nggak pake apa-apa. Saya memang mudah sama istri saya. Tapi emang karena jam itu istrinya mbaknya ini? Aku sih nggak ke hijau yaa. Iya. Tapi. Boleh bisa ngomongin nih? Iya. Aku karena memang dia sayang sama aku. Iya. Ini bentuk sayang aku. Aku rela ngelakuin apapun. Belakangnya juga unik banget loh. Oh belakangnya benar. Tiket konser 10 juta. Pulang pergi Jakarta-Singapura, jalur darat, air udara. Iya. Karena kita kan konsepnya avatar memang yaa. Kita naik apa. Yip-yip. Keinapan bandara free. Ini dia sekarang aja kayak gini bentuknya. Kalau di rumah dia biru. Oh dia biru. Iya. Saya ada tanda panahnya gitu di sini. Sekarang ini lagi modenya yang lain. Ini kalian nginep di bandara free. Iya kan itu yang gratis. Jadi nginep di bandara. Kalian nggak mudah ya makan bakal mie insan plus apun. Ini pinjem tetangga mbak ya Allah. Iya kalau bisa pinjem kenapa harus beli. Kita yang penting itu nonton Taylor Swift. Oh yang penting ini ya. Nah ini konsepnya pinjem tetangga yang model gini kenapa? Ini supaya ada kesan-kesan shining, shimmering, pening. Terus kalau aku boleh tanya nih ya. Ngomong-ngomong waktu war tiketnya susah nggak sih? War? Iya. War ah? War tiket? Kita tuh cinta damai. Jadi kita nggak mau war-war gitu. Iya. Kita nggak mau perang gitu. Eh bukan war maksudnya perang ya. Maksudnya war tuh secara... Boleh geser sedikit sini. War tuh maksudnya war tiket kayak rebutan tiket nih waktu dibuka gitu loh secara ulang. Maksudnya kita dibilang rebutan tiket nih. Iya. Sudah kuras ya rebutan tiket. Kita tuh yang ada ngambil tiket ulang. Kok bisa ngambil tiket ulang? Kan biasanya, oh mungkin pakai calo mungkin ya. Nggak pakai calo. Calo udah ada terus tiket calo kami ambil. Karena emang basic keluarga kami mancuri. Oh kalian ini ya banyaknya kriminal ya? Tapi kami tuh udah beli paling mahal sama calo. Oh sama calo? Oh sama calo. Kita tuh tiket paling mahal. Kita tuh tiket pvip. Iya. Emang bisa beli tiket di calo gitu ya? Bisa. Tiket pvip itu duduknya di samping Tyler Sweep pas manggung. Jadi kayak ganggu aja gitu memang. Iya. Kalian bener Mbak Taylor nya lagi nyanyi. Masa kalian dibanti-banti semua? Kita di samping. Di samping. Taylor Sweep nanti gini tuh. Sana, sana, sana. Awas, awas gitu. Tapi kita bener-bener deket banget sama dia. Bener-bener deket banget. Gitu, gitu. Jadi kadang kita bisa di samping Taylor Sweep. Bisa di samping Pak Kusir yang sedang begitu. Kayak lagu ini anak-anak ya. Iya, tapi kita pokoknya udah punya tiket untuk nonton Mbak Taylor. Ini tiketnya. Tapi kalian sebagai pasangan suami istri. Saya lihat kan di sosmed-sosmed nih ya. Pasangan tuh ada yang mungkin nggak hafal salah satunya lagu-lagunya. Ini kalian dua-duanya fans berat atau gimana? Kalau aku kan emang mau nyenengin istri aja. Tapi istriku nih fans beratnya Tyler. Dia hafal semua lagu dan albumnya Tyler. Oh iya,, boleh dinyanyi sedikit nggak sih si lagunya Mbak Taylor Sweep. Ii, ii, ii. And toi… Lah itu tuh mba?! Nggak tau! Ini violationenyaซеромonder. ini lagu terbaruぇanno 77. T reflective tahun lagu. video klipnya di Jawa Tengah gitu enggak ada jauhannya bahasa Inggrisnya iya bahasa Inggrisnya kan emang Jepara kan tapi kok kalau fansnya kenapa ya tidak meyakinkan ya ini pemirsa ya tapi pokoknya kita udah siap untuk nonton Taylor Swift ini tapi nih ya kalau ngawas kalau kalian mau masuk nantri tiketnya jangan sampai ketinggalan jadi pemirsa kalau nonton tiket dan nonton Taylor Swift itu harus ada barcode nya yang asli kalau berarti namanya palsu kalian udah bawa belum tiketnya udah pasti asli kita kan beli yang paling mahal paling mahal dari calon coba-coba nih tiketnya ini kalian beli berapa 45 juta ya 45 juta waktu itu kita dapat kembalian 44 juta 8 ratus kok murah ya namanya calo dia bisa bebas ngasih harga tapi ini kok itu nggak ada barcode-nya barcode-nya sebelah mana ada di ada di ya dimana ajalah nanti pasti ketauan tuh lihat tuh nih pemirsa ini tuh harusnya tuh yang asli ada barcode-nya sebelah sini dan ada nomor serinya nomor seri satu sama dua sama gitu tapi itu seri itu seri tapi itu seri eh tapi harus tapi ini nggak ada yang berarti ini kalian kena tipu harusnya tiket asli tuh udah barcode-nya Pak lihat deh ini tahunnya 2023 24 Juni 2023 ini tahun lalu ini tahun lalu dan maksudnya juga tahun lalu pun tetep palsu udah ku habisin semua duit tabunganku untuk nonton ini emang habis berapa ini ini tiket 45 juta 1290 aku aku ditipu berarti ini ditipu mas mama gitu ditipu aku ini salah satu korban dari tiket konser palsu jadi kalau kalian mau beli tiket konser via calon kalian harus waspadalah waspadalah sekian laporan saya dari Singapura sampai jumpa di live report berikutnya sabar ya mbak sabar